Intro Inilah suasana rumah mewah yang rusak parah akibat pergerakan tanah yang terjadi pada kamis malam. Kondisi rumah mengalami retak parah di bagian dinding tembok, bahkan banyak ruangan yang dinding temboknya sudah hancur. Selain itu beberapa rumah pun mengalami kemiringan sekitar 35 derajat akibat penurunan tanah di sekitar yang masih terjadi. Dilihat sama saya ke sini, pintu nggak bisa dikunci, nggak bisa ditutup, tiga pintu tembokan retak-retak semuanya di rumah itu. Langsung lihat ke depan, ternyata di depan sudah ada retakan, sekitar 10 cm turunnya ke bawah. Menurut Camat Cisarua, Agus, akibat kejadian tersebut kerugian ditaksir mencapai 800 juta lebih. Dengan adanya kejadian ini, kami teruskan nanti akan bergerak sama dengan pemerintah desa dan warga masyarakat. Berjepanan wangi untuk langkah-langkah depannya, sementara warga yang terkena dampak tinggal di rumah-rumah warga sementara. Dan saya harapkan untuk Lin Mas dan unsur pemerintah desa harus mulai dari sekarang harus betul-betul siaga, karena curah hujan kan sepertinya terus ada, jadi mudah-mudahan tidak terjadi, tidak merempet ke wilayah lain. Kerugian ditaksir sementara kira-kira kurang lebihnya 800 juta. Mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, untuk sementara warga terpaksa mengungsi ke rumah kerabatnya dan di lokasi sekitar dipasangi garis polisi, agar warga lainnya tidak mendekat ke lokasi, karena hingga saat ini kondisinya masih terjadi pergerakan tanah. Terima kasih telah menonton!